Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur Hari ini saya akan mereview anggur jubil saya Oh iya sebelumnya saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir batin untuk semua teman-teman yang merayakan lebaran atau hari raya Idul Fitri Kita lanjutkan ke anggur saya Ini adalah anggur jubil saya yang saya tanam kira 4,5 bulan yang lalu Berarti sudah masuk ke bulan kelima Sebetulnya pohon anggur jubil ini sendiri tidak terlalu besar Dan tidak terlalu vigor ya lumayan-lumayan saja karena berapa kali terserang oleh jamur Makanya daunnya habis saya buang Untuk setiap ada jamur saya buang Saya sisakan daun di bagian pucuk-pucuk Jadi sehingga dia kelihatannya tidak terlalu rimbun dan tidak terlalu subur sekali Nah disini yang akan saya ceritakan adalah Anggur ini ada beberapa terserang ya Satu, dua, tiga, empat yang lumayan besar Dan ada dua yang kecil ya Ada enam terserang sebetulnya Tapi yang Ada beberapa yang agak lumayan bagus ya Agak besar seperti ini ya Ya mungkin sudah sebesar sedotan ya yang ini ya Nah dari salah satu terser yang agak besar ini Ini tersernya saya biarkan panjang ya Sampai disini Ini ujungnya Ya Ini ujung dari tersernya Saya potes disini ya Dia tumbuh Tunas air-tunas airnya memanjang Ini pun sudah saya potong berkali-kali ini saya potong Sudah pernah saya potong Jadi ini saya potong lagi Ini dua kali saya potong Ini juga begitu ya Tapi Dari beberapa tunas air ini yang saya potong disini Juga tumbuh saya potong ya Ini dia Mengeluarkan bunga ya Kita lihat ya Ini ya Tuh Tuh Tidak ada bunganya Ini ada bunga kecil Disini juga Ada lagi Ini bagian ujung Kita lihat ya Ini bagian ujung saya potes Ini Mengeluarkan bunga yang Cukup bagus Tuh Tuh Ini Oke Sini ada Masih ada sedikit Yang terkena jamur Ini akan saya buang Daun yang terkena jamur ini Harus dibersihkan ya Supaya tidak nyebar kemana-mana Oke Ini akan saya Sementara Akan saya letakkan dulu disini Ya Nanti kita ikat Terang tepul ya Nah ya Apa yang akan kita lakukan Kalau Ketika saya Ujungnya saya tahan Atau saya axle break Dia Mengeluarkan bunga Ya Seperti ini Ini ada satu Pluster bunga Disitu ada satu lagi tadi Saya tunjukkan ya Nah itu Setiap Penganggur Menanganinya Secara berbeda-beda Kalau Ada beberapa Penganggur yang Membuang bunganya Dengan perhitungan Bunga ini akan Mengambil banyak nutrisi Untuk Merubahnya menjadi buah Dan menjadi buah ini menjadi besar Sehingga Pertubuhan Pohon anggur ini akan Melambat ya Saya gak bilang berhenti Tapi melambat ya Otomatis karena Banyak Nutrisi yang dipergunakan oleh Pohon anggur yang belum besar ini Untuk membesarkan Buah Yang tadi Ya Dia akan melambat Pertumbuhannya Kalau kita buang bunganya Pertumbuhannya akan Terus berjalan lebih cepat Ya Kalau kita pelihara Bunga tadi Otomatis Pertumbuhan Pohon anggur ini akan Sedikit melambat Tapi kalau buat saya Yang paling utama adalah Saya mengetahui Ya Apakah Anggur ini betul-betul valid Anggur jubil Ya Seperti yang saya inginkan Jadi buat saya Saya akan pelihara Selalu bunga pertama Kalau buat saya Saya akan pelihara Karena Kalau pohon ini menjadi besar Buat saya dengan cepat Tapi Saya masih tetap Belum tahu Belum tahu pasti Apa betul-betul Ini valid Anggur jubil Buat saya itu Kurang Apa ya Saya tetap jadi kurang yakin Gitu ya Dengan pohon anggur ini Tidak ada kepastian Ya Tidak ada kepastian Bahwa ini valid Anggur jubil Jadi buat saya adalah Saya akan pelihara aja Bunga ini ya Paling tidak Satu atau dua bunga Untuk membuktikan Bahwa Anggur jubil ini Betul-betul valid Ya Ini ya Kita lihat ya bunganya Bunga ini cukup bagus Ya Untuk bunga pertama Cukup bagus ya Jadi saya akan Pelihara bunga itu Itu kalau buat saya Ya Tapi kalau buat orang Yang yakin bahwa Oh ini pasti Anggur jubil Karena Dia mungkin Dapat Bibit atau Entres Dari Bukan membeli ya Mungkin dia dapat Melalui temannya Atau kawan Yang Yang dia lihat Bahwa Indukannya sudah berbuah Dan itu Valid Pasti itu Anggur jubil Tapi berbeda dengan Saya yang beli Ya Karena saya membeli Bibitnya Saya harus memastikan Sendiri Harus melihat sendiri Bahwa ini adalah Betul Anggur jubil Jadi buat saya Saya Akan Pelihara Buah Pertama ini Yang Tumbuh dari Cabang sekunder Cabang tersier Yang tumbuh ini Karena dari sekian Banyak ini ada Satu Yang paling Figur Dan Menghasilkan bunga Ya Nah ini untuk sementara Kita akan tahan Pertumbuhannya disini Ya Supaya dia gak terlalu panjang Ini ya Kita potong aja ya Ujungnya kita potong Nah yang disebelah sana juga Kita lihat Tadi Ya Ini ya Pertama ini kita potong Selur Dan ini Satu Dua Tiga Empat Ini akan kita potong Daun keempat Kita potong aja dulu Ya Nah ini kita potong Ya Karena Dia Sudah terlalu panjang Ya Ini selur Tiga Kita potong Nah Jadi sementara Pertumbuhannya Dia agak Fokus ke sini ya Gak terlalu panjang Terus ya Ke buah ini Ya Dan memberi kesempatan juga Kepada cabang yang lain Untuk tumbuh Lebih Figur dan besar Untuk menyusul Karena ini cabang Satu ini Tersir ini agak lebih Figur dibanding yang lainnya Nah Jadi Sebagai Bahan mungkin Pertimbangan buat teman-teman Yang Memelihara anggur Kalau buat saya Ya Buah pertama Buat saya Penting untuk saya Melihara Dan saya besarkan Untuk mengetahui Bahwa Pohon anggur ini Adalah valid Seperti yang saya inginkan Ya Tapi kalau buat Beberapa teman yang lain Ingin buang Ya Enggak masalah Buat pohon anggur ini Karena Kalau dibuang Buahnya Pertumbuhan Pohon anggur ini Akan Lebih baik Buat saya Gak apa-apa Sedikit terhambat dulu Nanti setelah Setelah kita tahu Pasti Atau saya tahu Pasti Ini valid Anggur jubil Ya Setelah saya panen Baru kita fokus Dengan Pertumbuhan Pohon anggur ini Ya Kita akan Buat dia jadi Lebih subur Lebih besar Dan lebih vigor Lagi Sehingga nanti Yang keduanya Akan bisa Harapkan bisa Berbuah Lebih banyak Ya Saya rasa Ulasan saya Sekali ini Tentang Pohon anggur jubil saya Cukup sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa